Halo Sobat Breeder, berikut adalah proses pembuatan briket saudas atau serbuk kayu. Setelah bahan serbuk kayu siap, kemudian proses selanjutnya, yaitu 1. Proses Screening Langkah awal dalam pembuatan briket saudas yaitu proses screening. Dalam proses screening, bertujuan untuk mendapatkan saudas atau serbuk kayu murni. Jadi, dalam proses ini, serbuk kayu yang masih bercampur cacahan serbuk kayu yang masih cukup besar, dan kotoran, seperti batu dan logam akan terpisah. Buah Proses Drying Setelah proses screening, kemudian saudas ke proses selanjutnya yaitu proses drying menggunakan rotary dryer. Proses ini, bertujuan mengeringkan kadar air yang terkandung dalam saudas atau serbuk kayu, hingga over sand. Proses drying sangat menentukan keberhasilan proses selanjutnya, yaitu proses press saudas menjadi briket. Karena jika tidak cukup kering, briket tidak akan terbentuk. 3. Proses Pengepresan Setelah saudas melalui proses drying atau pengeringan, kemudian ke proses selanjutnya yaitu proses press menggunakan extruder. Dalam proses ini, berbeda dengan pembuatan arang liket batuk kelapa, yang menggunakan tepung tapioca sebagai perekat. Saudas atau serbuk kayu dipres tanpa menggunakan tambahan bahan perekat. Dalam proses ini, saudas dipres dengan tekanan dan temperatur tinggi. Sehingga dalam keadaan seperti ini, getah lignin yang terkandung dalam saudas akan keluar. Dan getah inilah yang akan menjadi perekatnya. Setelah proses press, kemudian briket saudas masuk ke proses selanjutnya, yaitu di oven. Dan setelah kering, barulah siap untuk digunakan atau dipasarkan. Demikianlah, proses cara pembuatan briket saudas, atau briket serbuk kayu yang bisa kita bagikan. Jangan lupa like videonya, dan bagikan jika bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!